Intro Selepas mengetahui PAS penafian demi penafian dibuat oleh pihak kerajaan berhubung tawaran untuk menjalin kerjasama. Presiden PAS Abdul Hadi Awang hari ini menjelaskan pelawaan itu bukanlah dibuat baru-baru ini. Sebaliknya kata Abdul Hadi, tawaran yang diajukan kepadanya sebagai wakil kepada PAS untuk menyertai kerajaan dibuat selepas berakhirnya pilihan raya umum PRU ke-15 tahun lalu. Dia juga menegaskan tiada tawaran yang dibuat kepadanya selepas itu. Tawaran sertai kerajaan dibuat selepas pilihan raya yang terbaru, tak adalah katanya. Ahli Parlimen Marang itu berkata demikian semasa menjawab soalan media selepas mahadiri program Terengganu Internasional Submit TIS di Kula Terengganu hari ini. Terdahulu Abdul Hadi ditanya menaik perkembangan terbaru berhubung isu pelawaan yang didakwa dibuat pihak kerajaan untuk bekerjasama dengan PAS. Menegaskan sekali lagi kerajaan sekarang bukanlah kerajaan perpaduan, Abdul Hadi turut menegaskan PAS tidak akan menerima tawaran berkenaan. Sebaliknya kata bekas duta khas Perdana Menteri itu, PAS akan kekal bersama dengan parti pembangkang lain dengan dalam PN serta mengajak parti lain untuk menyertai gabungan berkenaan atas alasan mereka mempunyai kekuatan berbanding yang lain. Kita PAS menolak tawaran serta kerajaan perpaduan. Kita akan terus dengan PN dan kita mengajak pihak yang lain bersama kita karena kita mendominasi rakyat. Jadi kekuatannya pada kita katanya. Abdul Hadi sebelum ini mendakwa dia beberapa kali dihubungi orang tertentu yang menawarkan kerjasama dalam kerajaan perpaduan. Dia yang juga timbalan pengurusi Perikatan Nasional PN mendakwa tawaran itu muncul kerana PH, khususnya PKR, menyedari kedudukan mereka tidak kukuh. Apatah lagi jumlah kerusi Melayu parti berkenaan tidak sebanyak PAS. Bagaimanapun timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi menyangkal dakwaan tersebut dan meminta Abdul Hadi supaya tidak perasan. Kononnya ada orang menawarkannya untuk sertai kerajaan perpaduan. Selain Ahmad Zahid, Perdana Menteri Anwar Ibrahim turut menafikan bahwa dia atau mana-mana pimpinan kerajaan ada membuat tawaran seumpama itu. Dalam perkembangan lain, Abdul Hadi melahirkan keyakinan bahwa PAS akan kekal mentadbir Kelantan, Terengganu, dan Kedah selepas pilihan raya negeri PRN tidak lama lagi. Malah katanya, dengan gelombang yang ditunjukkan rakyat pada PRU lalu, PAS juga yakin mampu menawan selangor daripada PH. Saya lihat prestasi yang dicapai oleh negeri yang kita perintah ini sangat menarik. Kita lihat gelombang rakyat ini berlaku. Dalam pilihan raya lalu, gelombang rakyat menolak parti lain dan menyokong kita. Dan gelombang ini masih ada sehingga hari ini, khususnya di kalangan pengundi muda. Selangor juga begitu karena kita menang beberapa kerusi. Kerusi parlimen kita menang dan insya Allah akan diikuti dengan Dun katanya. PRN membabitkan enam negeri, yaitu Terengganu, Kelantan, Kedah, Selangor, Pulau Pinang, dan Negeri Sembilan dijangka akan diadakan antara Jun atau Julai ini selepas Dun masing-masing dibubarkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.